Saya tuh masih penasaran pendapat Kang Guru tentang pendaratan manusia di bulan. Ini isu udah dimana-mana sih. Tapi saya mau denger langsung tuh. Akan percaya, hak kul yakin? Iya, percaya, hak kul yakin. Karena dikonfirmasi oleh semua pihak pada waktu itu. Itu salah satu orang menyanggah tuh. Kenapa videonya slow motion gitu? Jangan-jangan di-create nih. Iya. Nah gini nih, NASA itu pendusta. NASA itu berkali-kali bohong. Tapi kalau dia bohong, gak mungkin gampang ketahuan gitu. Kemudian ketika turun itu, mereka turun itu bukan bener-bener turun. Itu seremonial saja. Mereka sudah datang ke sana sebelumnya. Pada waktu itu juga melihat bumi kan? Mereka tuh melihat bumi. Artinya siang dan melihat bumi gitu. Jadi tidak ada bintang. Kenapa cahayanya flat banget kan? Kalau gak salah gak ada bayangan nih? Kalau gak salah ya? Ada bayangan. Nah justru... Tapi cahayanya terang banget. Nah salah satu yang... Pake lighting kah? Nah itu... Kalau katanya ada astronot mendengar azan dari ruang angkasa? Ada. Dalam serong katanya sempat katanya diberitakan masuk di sekolah. Kontroversi Toleransi Jangan disingkat ya? Iya, jangan disingkat. Kontroversi Toleransi Jangan disingkat ya katakan. Jangan disingkat. Masih bersama saya dan guru gembul ya. Jadi silahkan subscribe R66 Yulitik. Silahkan komen. Silahkan berargumentasi. Yang penting kita sopan-sopan aja. Perbedaan pendapat itu yang harus kita hargai. Kali ini kita menguasakan. Saya tuh masih penasaran pendapat kang guru tentang pendaratan manusia di bulan. Ini isu udah dimana-mana sih. Tapi saya mau denger langsung tuh. Kita ingat ya 2021 Juli 1969 ya. Ada tiga astronot. Duanya mendarat di bulan. Yaitu Neil Armstrong. Sama Aldrin. Sama Edwin Aldrin. Iya. Atau disebut dengan Buzz Aldrin. Iya. Itu yang akan percaya. Hakul yakin. Iya percaya. Hakul yakin. Karena dikonfirmasi oleh semua pihak pada waktu itu. Termasuk Soviet yang pada waktu itu menjadi motif. Motif dari peluncuran itu kan sebenarnya persaingan dengan Soviet. Jadi Sovietnya sudah mengakui. Dan sampai sekarang juga. Iya. Soviet mengakui. Sampai sekarang Sovietnya udah bubar. Rusia masih mengakui. Di buku pelajaran mereka masih dituliskan bahwa tahun 1969. Ada orang yang datang ke bulan. Kita terlambat. Ini saingannya ya. Iya. Paling itu saingannya. Karena kita tahu ya. Kita tahu bahwa. Sebenarnya kalau. Kalau kita bicara teknologi luang angkasa itu. Rusia itu lebih unggul. Iya. Ya mereka. Orang pengorbit. Bumi pertama itu kan Yuri Gagarin. Iya betul. Terus kalau yang perempuan pertama itu. Valentina Tereshkova. Masih dari sana. Masih dari sana. Iya. Dan sekarang juga mereka punya. Apa. Apa Sputnik segala macam ya. Iya. Skylab. Itu kan mereka tuh kan. Masih. Jadi saya tahu dulu kan. Mereka kan perang dingin tuh ya. Iya. Tahun 60 itu kan perang dingin. Betul. Amerika tidak mau kalah. Dia mengatakan. Amerika gak mau kalah. Soviet baru ngorbit doang. Kita ngirim manusia ke bulan. Iya. Nah jadi sebenarnya Amerika Serikat pada waktu itu. Memang benar-benar sampai ke sana. Makanya kalau misalkan susah untuk bisa membuktikan. Kan kita tuh sekarang tuh zaman. Di mana orang tuh harus dibuktikan dengan data empiris. Atau dengan penglihatan nyata gitu. Iya. Kalau di sini baraya punya teropong yang terlalu canggih. Itu bisa kok dilihat bulan. Di permukaannya. Kalau kita sudah tahu alamat peta bulannya. Itu ada. Kita teropong aja langsung dari sini. Ya memang kalau teropongnya harus benar-benar canggih ya. Dan harus benar-benar jeli. Tetapi. Kalau kita sudah menemukan alamatnya. Itu kita bisa. Jejaknya tuh. Jejaknya tuh. Jejak masih kelihatan katanya. Masih kelihatan. Bukan jejak kaki orangnya. Tapi jejak pendaratan di sananya. Kemudian ada langkah kaki beberapa jalur itu. Kemudian sekarang juga kan di sana itu ada reflektor. Pokoknya jarak bumi dengan bulan itu kan selalu dipantau. Dan dipantaunya itu adalah dengan menembakkan laser ke bulan. Nungguin laser itu balik lagi. Di sana reflektornya ada gitu. Masih ada tinggal di situ. Masih ada tinggal di situ si reflektornya itu. Jadi kalau misalkan mau data-data empirisnya seperti itu. Ya misalkan kita bisa main ke yang dekat-dekat di Indonesia. Misalkan ke boska atau ke lapan. Atau kita misalkan bisa bertanya dengan orang yang dimaksud untuk cari pembuktian-pembuktian empiris. Yang nyatanya itu. Itu bisa kok. Sekarang kita punya fotonya. Kita punya videonya. Kalau misalkan video itu dianggap aneh misalkan. Aneh lah. Misalkan keanehannya gimana? Kenapa slow mo sih? Kenapa slow mo kan? Iya gitu. Iya slow mo kan bukan slow mo sebenarnya. Itu kan gara-gara gravitasinya rendah. Bukan ininya. Gerakan videonya itu kan slow motion tuh. Iya. Iya gak apa-apa memangnya kenapa dengan slow motion itu? Aneh aja gitu ya. Jadi gini Pak. Kalau memang ya. Kalau memang gini nih. Itu salah satu orang menyanggah tuh. Kenapa videonya itu slow motion gitu. Jangan-jangan di create nih. Iya. Nah gini nih. NASA itu pendusta. NASA itu berkali-kali bohong. Tapi kalau dia bohong. Gak mungkin gampang ketahuan gitu. Sebagian besar kebohongan NASA itu. Baru ketahuan setelah dia mengkonfirmasi bahwa itu adalah bohong. Baru orang-orang menyelidiki misalkan dia pernah memalsukan foto Mars. Pernah memalsukan. Langitnya digambarkan merah padahal tidak merah. Biru Mars itu. Tapi di awal-awal sempat seperti itu. Nah jadi kalau mau dia bikin cerita-cerita hoax. Cerita-cerita bohong. Maka dia akan buat dengan sangat-sangat detail. Sangat teliti. Sampai gak mungkin lah yang seperti itu. Nah yang slow motion itu. Kalau saya pengen tampilkan kita sama-sama. Misalkan tampilkan. Itu bukan slow motion. Itu memang gerakannya seperti itu. Di video disitu memang seperti itu. Iya itu yang dianggap. Kalau saya ada satu lagi Kang. Yang lebih menurut saya. Jangan-jangan iya ya ini gak benar. Karena mereka tuh di pressure. Gak mau kalah dengan Rusia. Mereka membuat seolah-olah pendaratan terjadi. Padahal itu di studio. Itu kan tuduhan orang. Tuduhannya di studio. Saya cuma nanya gini Kang. Nanti tolong editor. Tolong ditayangkan pendaratan. Apa Nail Armstrong ke bulan. Dulu saya pernah jadiin quiz tuh. Dulu saya pernah jadiin quiz. Quiz saya kan siapa berani. Siapa berani. Betul atau salah. Waktu Nail Armstrong. Mendaratkan kaki ke bulan. Itu kaki kiri. Yang pertama menyentuh. Itu saya pernah jadiin quiz. Dan kita puterin. Kan videonya kan keren banget tuh. Ada video ada foto kan. Ternyata jawabannya kaki kiri. Karena Nail Armstrong itu. Pernah naik bis Jakarta kan. Kalo turun harus kaki kiri dong. That's just joking. Jadi Kang. Ada Nail Armstrong. Kemudian ada Edwin Aldrin. Atau Buzz Aldrin. Yang turun cuma dua itu aja. Turun dua itu. Saya nanya. Itu video. Videografer itu sah. Siapa yang membuat video itu. Pasti ada orang ketiga dong. Nggak. Nggak ada orang ketiga. Jadi gimana dong. Jadi. Sama seperti kita bikin video yang seperti ini gitu. Jadi mereka bikin dokumentasi itu. Setelah mereka datang kesana duluan. Jadi mereka datang. Mereka survei. Mereka melakukan apapun itu. Setelah itu baru mereka melakukan dokumentasi. Tuh. Ini kan beda kan. Ini momen tapak pertama menginjakan bulan itu kan. Iya. Lah. Itu kan artinya dia orang pertama tuh. Sebelumnya tidak pernah ada orang. Iya. Iya. Terus. Siapa ya? Tukang video itu siapa? Apakah videonya itu bergerak-gerak? Apa? Apakah videonya itu bergerak-gerak? Misalkan si angle kameranya. Iya kan. Kalau ditaruh dulu artinya bukan tapak kaki pertama. Ingat nggak? Apa kata Elie Armstrong. This is the first step of the mankind. Iya kan? Iya. Small step of the mankind tapi merupakan itu. Itu sama. Kejadian seperti itu banyak terjadi. Bung Karna juga mengatakan yang seperti itu 10 tahun setelah proklamasi kan. Iya. Bukan statement itu yang saya ini kan. Jadi yang memvideokan the small step. The first small step di bulan itu siapa? Tidak ada. Mereka-mereka saja. Videonya ada. Lah kan diambilnya dari kejauh kan. Bukan dari pesawat. Kalau misalnya kan di atas Michael Collins ya. Kalau Michael Collins kan dia di kejauh. Di kokpit. Iya kan? Dia memvideokan. Kan pasti angle-nya beda dong. Ini angle-nya begini loh. Iya. Pesawatnya turun. Iya. 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 Kemudian. Nggak kalau pesawat turun oke lah. Ini Neil Armstrong menjejakkan kaki ke bulan. Yang memvideokan siapa? Nggak ada. Nah itu atau videonya ada? Iya videonya ada itu. Jadi yang maksud saya itu tidak ada fotografer, nggak ada videografer di situ. Yang ada itu adalah mereka sendiri. Mereka pasang kameranya di dada. Kemudian ketika turun itu. Mereka turun itu bukan benar-benar turun. Itu seremonial saja. Mereka sudah datang ke sana sebelumnya. Jadi itu dibuat setelah mereka keliling-keliling di situ. Oh jadi video itu seremonial? Iya. Yang seperti saya bilang tadi itu. Yang saya bilang tadi itu. Yang seperti Bung Karno mengatakan proklamasi kami bangsa Indonesia itu seremonial. Kaki-kakinya nggak ada loh kan? Dihampus dulu gitu? Enggak. Nggak usah harus seperti itu. Cukup cari angle yang lain saja. Itu yang sampai sekarang. Makanya coba nanti dilihat videonya atau dilihat fotonya yang dari atas itu. Sebenarnya dari pesawat ke jejak kaki orang yang muter-muter itu nggak dari satu arah saja sebenarnya. Ada dari arah yang lain. Tapi nanti silahkan di kolom komentar ditulis. Karena bagaimanapun ini kita balik misalkan logikanya kita balik. Kalau memang NASA melakukan kebohongan dengan cara sesimpel itu. Apakah dia tidak memperingatkan sebelumnya atau dia tidak mengantisipasi sebelumnya gitu. Kan gampang banget. Ada pertanyaan lalu ini siapa yang memvideonya? Kan itu sebenarnya pertanyaan yang paling umum yang akan ditanyakan gitu. Bagaimana mungkin NASA yang pencipta kebohongan yang luar biasa itu bisa teledor dalam kebohongan kecil itu. Ya itu yang kita anggap teledor. Termasuk gerakan bendera ya kan ya. Ya gerakan bendera. Gerakan bendera yang kok. Ini gitu ya. Nggak kelihatan anginnya kenceng tapi benderanya itu hampir lurus tuh ya. Nggak ada angin. Tapi benderanya itu ada palangnya. Jadi nanti silahkan lihat fotonya atau gini ya. Itu saya nggak pernah tahu tuh. Saya pikir kan ada kibaran angin tuh. Bendera, tancapin. Nah di atasnya itu ada ini karena kalau nggak jatuh. Ada palangnya, bentuknya. Nah terus disitu tetap tidak ada angin tapi bergoyang-goyang seperti itu. Karena jangankan bendera, orang aja disitu masih bergoyang-goyang karena gravitasinya lemah. Jadi kalau kita goyangin si bendera sedikit, itu sampai beberapa menit kemudian dia masih goyang-goyang. Jadi si benderanya tidak berkibar. Bukan karena tiupan angin. Bukan, tidak ada angin disana. Kan ini pertanya-pertanya yang mempertanyakan, wah itu mahwah setulah. Atau misalkan kenapa tiba-tiba tidak ada bintang disana. Ya itu apa jawabannya? Siang hari itu Pak. Maaf. Siang hari? Itu siang hari. Kan disana juga ada siang malam kan. Dan makanya kenapa kita bisa meneropong jejak kaki orang dari bumi itu? Karena bulan itu konstan. Kenapa tarik? Satu sisinya itu mengarah ke kita terus-terusan kan. Oke. Nah makanya sisi itu saja yang memang diselidiki sama yang tempat mendaratnya itu disana. Nah karena disitu maka itu siang. Siang hari disana itu siang. Kebetulan siang. Kebetulan siang. Jadi kalau disana tidak ada bintang, ya kan pada waktu itu juga melihat bumi kan. Mereka tuh melihat bumi. Artinya siang dan melihat bumi gitu. Jadi tidak ada bintang. Kenapa cahayanya flat banget kan? Kalau nggak salah nggak ada bayangannya? Kalau nggak salah ya? Ada bayangannya. Nah justru. Tapi kan cahayanya terang banget. Nah salah satu yang. Pakai lighting kah? Nah itu. Salah satu yang ini. Salah satu yang jadi teori konspirasi argumentasinya itu adalah kan bayangannya itu tidak konsisten gitu. Jadi ada yang kesana, ada yang kesini dan lain-lain. Ya karena permukaan bumi, permukaan bulan itu tidak rata. Kemudian ketika kita menempatkan objek tiga dimensi, kemudian kita lihat dalam sudut pandang dua dimensi, distorsi semacam itu biasa terjadi. Itu banyak sekali. Jangankan di bulan, di bumi juga bisa kita bikin yang bayangan-bayangan seperti itu bisa terjadi. Karena permukaan bumi tidak rata. Jadi Anda boleh lagi ya, mau nanya apa aja. Dan mereka memang pasang lampu di sana ya? Iya. Mereka pasang lampu juga di sana. Oh, repot juga buat lighting kayak kita gini ya? Iya. Kang, tapi akhirnya kan mereka, itu kan pertama kan tahun 1969 ya? Setelah mereka mencoba-coba, Apollo 11 yang pertama, 12 berhasil, mendarat dua lagi, 13 yang meledak, yang akhirnya bikin film ya. Kemudian ada lagi 14, 15, 16, 17. Jadi sebenarnya ada 6 ekspedisi yang berhasil mendaratkan dua. Oleh karena itu ada 12 astronot yang pernah menjejakkan kaki di bulan. Atau diklaim. Diklaim, diklaim, diklaim. Katanya ya. Iya, biar ini ya. Biar dramatis gitu. Setelah tahun 1972 kan nggak ada lagi penerbangan itu. Kenapa ya? Kenapa tidak dilanjutkan? Karena nggak penting. Jadi pada waktu itu puncak perang dingin, kemudian, jadi gini nih. Kenapa kepentingan orang harus keluar angkasa itu, awalnya itu adalah kepentingan, bukan hanya kepentingan prestis. Tapi kepentingan untuk menempatkan senjata di luar angkasa. Jadi kalau misalkan kita tembakan dari Amerika Serikat rudal nuklir ke Rusia, bisa ditangkap. Ada semacam rudal patriot atau yang semacam itu. Tapi kalau misalkan kita punya satelit atau kita punya senjata di luar angkasa, kita jatuhkan di atas Moskow. Pada waktu itu belum ada satu teknologi khusus yang bisa menyangkal itu, menangkal itu. Nah karena itu, Amerika Serikat dan Soviet itu berlomba-lomba pergi ke luar angkasa bukan hanya untuk prestis, gaya-gayaan, bukan hanya untuk apa. Tapi untuk membuka kemungkinan, kemungkinan untuk bisa menerapkan strategi serangan di situ. Nah tapi ternyata susah. Ada banyak sekali masalah di luar angkasa yang jauh lebih tidak bisa diantisipasi daripada di bumi. Nah karena susah, jadi yaudah ngapain juga ke bulan. Ke bulan kita ngambil batu, terus kepentingan lainnya apa? Kita mau menempatkan pasukan, nggak mungkin menempatkan apa. Jadi akhirnya itu terhenti selama perang dingin karena anggaran masing-masing digunakan untuk bersaing melawan itu. Dan setelah itu baru kita memberangkatkan lagi manusia, ya nanti kan, ke bulan sepenuhnya adalah untuk ilmu pengetahuan. Dan komersial. Dan komersial. SpaceX. SpaceX. Ada dulu Richard Branson bikin tour, ya. Jadi ini saya sengaja pertanyakan, ini banyak juga ditanyakan, ya. Karena katanya, itu betul kata Kang Guru bahwa researchnya mereka kalau nggak salah lebih dari 50% orang udah nggak setuju. Karena nggak ada gunanya. Iya. Ya tapi anehnya, ya mereka lebih banyak yang setuju. Kalau nggak salah 66% setuju kalau Amerika membiayai ekspedisi untuk manusia ke Mars. Iya. Karena menurut mereka itu lebih, mungkin lebih bermanfaat atau lebih bergengsi kali ya. Sebenarnya kalau sekarang itu karena kita tuntutan alam, Pak. Jadi para saintis itu banyak di antara mereka, termasuk Hawking, yang benar-benar pesimis tentang masa depan bumi. Jadi mereka mencari tempat kunian baru. Iya. Kita misalkan dalam tanda kutip ya, skenario kita tuh nggak ada yang bagus di masa depan tuh. Iya. Sumber daya alam kita tinggal setengah dan terus-terusan disedot, manusia semakin banyak, sumber daya alamnya semakin dikit dan sebagainya. Jadi ya kayak kita harus ngikutin kayak film-film Star Trek gitu lah, film-film apa kita harus nyari. Mencari publikian baru. Iya. Dan teorinya yang paling memungkinkan itu Mars ya. Iya. Yang dianggap disitu ada air, ada apa gitu-gitu. Iya. Nah kalau sekarang ke arah sana, tapi waktu dulu pas zaman bulan itu, ya gara-gara Amerika Serikat dan Soviet. Nah makanya sebenarnya salah satu alasan kenapa saya percaya pendaratan bulan itu adalah karena bahkan pesaing utama Amerika Serikat sampai sekarang pun masih mengaku bahwa Amerika Serikat lah pemenang dalam kontes itu. Walaupun kemudian penganut teori konspirasi dan lain sebagainya kemudian menyangkalkan Amerika Serikat dan Soviet itu memang temenan dan mereka itu dulu cuma bikin gimmick aja, ributnya itu gimmick aja dan sebagainya lah. Kemudian Amerika Serikat dan Soviet juga misalkan ngebom luar angkasa dengan nuklirnya dan sebagainya, kan memang ada programnya, itu juga kan mereka bekerja sama dan sebagainya. Tapi kan itu cuma di luar konteks gitu. Tapi intinya adalah bahwa secara empiris, ini empiris ya, silakan datang ke lembaga-lembaga yang memang memiliki fasilitas untuk itu, tapi secara empiris kita memiliki cara untuk bisa membuktikan bahwa kita pernah ke bulan. Bapak sebentar lagi misalkan ke Amerika Serikat atau kemana, nah disana banyak sekali fasilitas. Dan kalaupun misalkan fasilitas itu dianggap bohong dan sebagainya, gini aja, pinjem teropong aja yang secara, yang akurat banget, yang gak akan bisa bener-bener bisa ini. Tapi kita sedikit sekali, sedikit sekali, kalau misalkan kita tahu alamatnya, kita bisa melihat jejaknya. Alamat landingnya? Kan sekarang bulan itu ada petanya kan? Ada koordinat. Ada koordinatnya. Kan bisa dibuat. Kan bisa dibuat. Kalau katanya ada astronot mendengar azan dari ruang angkasa? Ada. Nel Armstrong katanya sempat katanya diberitakan masuk di selam. Ya enggak lah. Armstrong itu ateis ya? I don't know. Armstrong itu pernah ngomong, kalau di sini saya beragama, kalau saya ke bulan saya jadi ateis. Kalimatnya saya lupa, tapi kurang lebih seperti itulah. Nel Armstrong. Baik, itu perbicaraan kita, Anda boleh percaya. Silahkan diskusikan ya. Silahkan diskusi aja ya. Karena ini terbelah juga. Terbelah juga, ada yang tetap kekeh gak percaya. Dengan tadi yang saya coba lontarkan ke kamp guru gitu, bahwa itu argumentasinya mereka gitu. Termasuk, kenapa berhenti? Ya, kan jawabannya kan bisa macam-macam. Oh, udah gak ada manfaatnya. Atau udah menduktikan, udah mengirim 12 orang, kan bisa aja kayak gitu. Ya. Jadi, inilah memang, kita memang kontroversi, tapi toleransi. Harus tetap kita, apa dengan cara yang toleransi. Tidak harus gotok-gontokkan. Jadi, orang boleh berbeda pendapat. Termasuk, apakah benar? Nel Armstrong adalah orang pertama yang ke bulan pendaratannya benar. Dalam hal ini kita beda pendapat ya? Beda. Ya, tapi ya saya setengah beda lah. Saya cuma, kok iya juga ya? Iya juga ya. Tapi orang gak punya tahu tuh, ada orang ketiga sebenarnya, Kang. Namanya Selamat. Kan selalu gitu. Nel Armstrong, mendarat di bulan dengan Selamat. Oh iya. Orang Jawa. Bye-bye. Kita ketemu dengan episode selanjutnya. Bye-bye.